Terima kasih telah menonton. 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 Nah Pak Soeharsono waktu itu tahu keberadaan Peggy tanggal 27 Agustus itu kalau masih di Bandung itu dari mana? Ya dari ngantor saya, pejalan raya menuju angkor, ngantor saya pulang Karena ngantor ya, tapi mungkin enggak sih Pak? Misalnya Pak, Peggy ini pulang tapi enggak sama Pak Soeharsono, mungkin enggak itu? Enggak mungkin lah, saya pulang aja 3 jam atau 4 jam tuh, sampai di sini jam 11, enggak mungkin Kemudian Peggy waktu pas ngantor Pak Soeharsono itu di jam berapa itu? Itu ya lupa sih, pokoknya yang penting jam 8 saya diantor ke jalan raya kangkot Waktu saya lupa, dia pulangnya jam berapa itu? Langsung saya naik trip, ke lebih panjang, boatwil Terus sampai ke Cerbon, atau kilometer 202, saya turun Saya itu, saya menjelaskan Ternyata Oke Lihat, naik tangga Lihat tangga, lihat kejadian kecelakaan awalnya Apa aja kecelakaan motor itu di orang tua Tuh, saya lihatnya kayak gitu Ke orang-orang juga itu adalah Itu Bapak, kecelakaan awalnya Saya pulang ke rumah Udah gak cerita apa-apa sama orang Gak taunya, tau-tau Udah kecelakaan ini pada kerasipan di lindanya Oke, Pak Soeharsono Sebelum sampai ke sana, Pak Soeharsono, mungkin kita nyatanya dulu begini Pak Soeharsono ini sudah berapa lama kenal sama Peggy? Ya, lama sih ya, lama sih Tapi ya, jarang ketemu sih sama rekan kerja bangunan Kalau saya ada kerjaan, diajak di Peggy Kalau Peggy juga ada kerjaan, membondol Yuk, kita kerja Lama itu berapa lama, Pak? Kira-kira Ya, seluruh diskusi sekampung Beda RT aja Oke, jadi memang setiap, bukan setiap hari ya Tapi memang teman sekampung begitu ya, Pak ya? Sudah cukup lama berarti ya? Sudah cukup lama Itu keperangan kerja Oke, nah karakter dari Peggy ini Selama Pak Soeharsono kenal, gimana sih, Pak? Si orangnya sih baik Ramah Tuh, dia tulang punggung ibu sama buat adik-adiknya Ramah Dia tidak, itu, neko-neko Rokok juga tidak rokok sih, kayak gitu Oke Oke Profesi sehari-harinya apa, Pak? Kerjanya apa, Peggy ini? Siapa? Saya Peggy, Peggy Ya, buru bangunan itu Buru bangunan, oke Sudah lama itu? Menjadi buru bangunan? Ya, sudah lama Oke, oke Sudah lama saya lulus sempit lah Nah, mungkin sedikit, Pak Soeharsono Ini, Peggy ini bisa naik motor Terus ikut geng motor gitu nggak sih Sepengetahuan Pak Soeharsono? Kan sudah lama tuh Kalau naik motor Peggy Tapi yang nggak itu Nggak Grup geng motor-geng motor Oh, bisa naik motor Tapi nggak ikut geng motor ya? Nggak Oke Oke, mungkin kita sedikit kekuasa hukum Dari Pak Soeharsono dulu ya Dengan nama siapa, Pak? Iya Jayani Kabo, Pak Oke, Pak Jayadi Pak Soeharsono ini pernah menjadi saksi Di persidangan nggak, Pak? Sebelumnya? Atau sempat dimintai keterangannya oleh polisi? Belum, Pak Belum Belum sama sekali ya? Belum sama sekali Oke Nah, ini kenapa kemudian memberikan kesaksian ini Gimana, Pak ceritanya? Pada akhirnya Pak Soeharsono sekarang memberikan kesaksian? Jadi, pada kemarin itu dia menunjuk kami bertiga Untuk konsul bahwa dia mengetahui Rekanya itu pas kejadian itu ada di Bandung, Pak Makanya Demi keadilan Dia berani Mengungkapkan kebenaran Tidak ada perintah siapapun Atau arahan siapapun Untuk memberikan keterangan Seperti ini Begitu, Pak Di publik Tidak ada artinya ya? Tidak ada Tidak ada Oke Baik Kita menuju ke Narasumber yang ada di studio terlebih dahulu Kita menuju ke Pak Ariadi Pak Ariadi Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ke Suarsono Sementara saya tidak ya Oke Nah, tapi begini Yang menarik adalah Kenapa kemudian ada perubahan DPO ya? Ini kan padahal di amar putusan Disebutkan Memang ada tiga DPO Tapi kemudian menjadi Satu DPO Itu seperti apa? Kalau itu akan saya terangkan ya Tapi pelan-pelan saya terangkannya Supaya Karena saya bisa Biasanya akan ngomong cepat banget gitu ya Susah dimengerti Jadi gini ceritanya Kasus ini dulu kan di awali Tahun 2016 Terjadi kasus Dilaporkan bahwa itu Kecelakaan Oleh Polsek Dilaporkan kepada Pihak korban Pihak korban waktu itu menerima Apa adanya Tapi kemudian setelah melihat Kejadian Apa melihat luka-luka Dan kerusakan handphone yang tidak cocok Dengan ceritanya Kalau kecelakaan tunggal Maka dia lapor ke Polres Polres dengan lapor Bahwa kecurigaan Adanya pembunuhan Oleh Polres Kemudian ditangani Waktu itu Kapolres mengumumkan Bahwa kami menetapkan Sebelas tersangka Delapan sudah ketangkap Dan tiga menjadi DPO Itu dulu ya Kapolres setelah 2016 Terus kemudian Kasus itu Disidik oleh Polres Disidik itu artinya Polisi mencari barang bukti Kemudian Ketransaksi Korban Dan semuanya Diramu di dalam berkas Perkara Berkas perkaranya Diserahkan kepada Penuntut umum Dan ternyata Waktu itu Diterima Diteliti oleh Jaksa Sehingga itu Menuhi syarat untuk Jadi penuntutan Kemudian diproses Di sidang peradilan Sampai terakhir Diponis Delapan orang itu Diponis Dengan seumur hidup Hanya satu yang Lapan tahun ya Ditata itu Sehingga Dan kemudian Dari pihak Sersangka ini Mengadakan upaya banding Sampai akhir kasasi Dan sampai inkrah Sudah dibidana Itu delapan orang Dan di dalam bidana itu Kabarnya ya Ditulis Tiga orang DPO Nah kemudian ketika Kemarin kami cek Kepada Dirkrimum Kenapa kok itu Dulu itu Ada tiga DPO Ya Pak itu Berdasarkan keterangan Daripada saksi Lima orang tersangka itu Yang mengatakan Bahwa itu Adalah DPO Waktu itu Dan satu orang Pernah dicari Yang Peggy itu ya Dicari Ketumahnya tidak ada Tapi kemudian DPO itu oleh Polisi Tidak diintensifkan Walaupun ada putusannya Karena apa Saya sebagai penyidik Mengamati begini Hasil daripada Kinerja polisi itu Kalau untuk penyidikan Itu ukurannya adalah Kepada vonis Kalau dia di vonis Salah Dan kemudian Inkrah Itu berarti Kerjaan polisi Untuk penyidikan itu Sudah benar Oke Itu ya Kemudian Apabila ada yang Tidak benar Maka dia bisa Dikonter Dengan yang namanya PK Untuk itu Oke Kemudian Belakangan muncul itu ya Berita di Film Yang menggambarkan Seperti itu Kemudian muncul Pernyataan-pernyataan Banyak orang Dari tersangka Bahwa ini Saya salah tangkap Dan sebagainya Disitulah kemudian Publik jadi geger ya Mempertanyakan Kenapa kok kayak gitu Kemudian bisa 8 tahun Mencari Satu orang Tiga orang DPO Orang-orang kecil-kecil aja Kok susah Mungkin ini karena Dilindungi atau apa Dan sebagainya gitu ya Yang muncul begitu Tapi kemudian Setelah mendengar itu Dalam waktu 15 hari Polda Polisi ya Polisi Jawa Barat Bisa menangkep Gitu ya Oke Kemudian saya tanyakan Baru tadi saya dapat Informasi yang Melegakan Karena Kenapa Karena Keterangan dari Salah satu saksi Mengatakan bahwa Pak Tiga orang DPO itu Sebetulnya yang betul Ada orangnya Adalah satu Yang lain itu Tidak ada Gitu Intinya gitu ya Kenapa kok dia ngaku Dia baru ngaku sekarang Karena dulu Ketika dia ditahan itu Dia dikebukin oleh temannya Supaya tidak ngaku Kira-kira begitu Jadi Sekarang tadi Bapak Polda Jabar Mengatakan Pak kami tidak mencabut DPO itu Tetapi karena memang Dari tiga DPO itu Yang ada sesungguh Orangnya itu Adalah Satu itu Makanya itu Sekarang jadi DPO Nah sekarang Polisi secara intensif Akan menampung semua Keterangan-keterangan ya Baik yang memberatkan Maupun yang meringankan Tersangka-tersangka ini Untuk mencari Klarifikasi Apakah benar mereka itu Betul-betul DPO Dan pelakunya Apa tidak Oke Pak Arianto Kita tanggap poinnya Artinya perubahan ini Karena ada perkembangan penyidikan Nanti kita akan minta tanggapan Dari Bang Johnson Tapi kita jeda dulu Kami kembali hadir Satu lagi untuk Anda Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang Waspadalah Kerja membungkuk Nyeri tulang belakang Nyeri di leher Sering pusing Dan penyebab sakit yang luar biasa Waspadalah syaraf terjepit Jika dibiarkan akan semakin parah Mulai dari sakit kepala Impotensi Struk Hingga kematian Dr. Pillow Dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat Untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit Tujuh khasiat Dr. Pillow Mencegah dan membantu penyebuhan syaraf terjepit Membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher Menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher Melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher Meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak Meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang Dan meningkatkan hormon endorfin Dr. Pillow Solusi bantal terapi terbaik Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih. 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 Hanya kan jadi institusi Tapi saya mau bilang Kepada citizen dan netizen Semua ya Sesuai dengan pasal 1 Ayat 2 Konstitusi Kita harus bergerak sebagai rakyat Yang berdaulat agar penegakan Hukum kita benar Oke kita tangkap poinnya Bang Johnson Arti ada 3 DPO kok bisa berubah jadi 1 Bang Rasman Baik terima kasih Sebentar Kalau Bang Johnson Senior saya Bang saya Mengatakan kita sekarang bicara dunia nyata Justru saya menjadi aneh Dalam kuhab diatur alat bukti itu 5 Pertama Saksi Ahli Surat Petunjuk Dan keterangan terdakwa Sejak kapan nambah jadi 6 Orang yang kesurupan Jadi dasar hukum Untuk memproses orang lain Kita bicara fakta Mohon maaf ini Bang Siapa yang maksud yang kesurupan Nah itu kan Dari kesurupan Buat laporan polisi Kemudian diproses jadi film Abang tau film Bang Itu acting Tadi aja keterangan dari Linda Dia mengatakan Bahwa Saya sudah 6 bulan tidak komunikasi dengan Vina Dan saya tidak sesuai dengan film itu Apakah keterangan begini Yang sudah dijelaskan oleh Linda Menjadi fakta hukum Tidak juga Bang Karena itu sebentar Sebentar Saya jelaskan dulu Jangan sampai Saya tidak bicara fakta hukum Film-film Dan dunia goib Tidak ada Abang mengatakan dunia nyata Bang Abang mengatakan dunia nyata Maka Abang harus lihat Kenapa terbit film itu Kenapa terbit laporan itu Itu ada peran disitu orang yang kesurupan Abangku Bos Kita tidak bicara film Abang mengatakan Maka saya katakan tadi Berarti Abang tidak ikuti dong Bagaimana terbitnya film itu Bagaimana cerita film itu Bagaimana terbitnya laporan itu Saya kira Akan sangat sakit Sedih sekali perasaan Orang tua Eki Daripada kita Yang bukan Ayah kandung dari Eki Orang tuanya polisi Dia sudah mengatakan Sudah berusaha Tapi fakta mengatakan Bahwa Kita ini Bang Lawyer Abang saya baca disitu Praktisi hukum Independen Saya dengan Abang independen Kita penegak hukum Praktisi Bukan pembela Karena itu Saya Berjalan secara profesional Saya coba komunikasi Bu Yanti Kemarin Maaf saya teruskan Pengacaranya Peggy Saya tanya Bu Ibu benar Pengacaranya Benar Itu Peggy Tidak terlibat Tidak Kenapa Ibu bilang Karena orang tuanya Pembantu di rumah saya Oke saya tanya Tapi saya kan tidak Serta-merta menerima Terang-terang Begitu juga dengan Dir Kerimung Saya kenal Kombes Turawan Saya telepon Beliau katakan Kami tidak Menghilangkan Dua DPO Tapi yang kami temukan Dari tiga itu Satu Dan keterangan itu Berubah-ubah Oke itu berdasarkan apa Dua orang Dari delapan orang Yang ditangkap Mengatakan Pelaku ada tiga Lima orang Mengatakan Ada lima Bayangin ya Sisanya mengatakan Ada tiga Ini fakta Tapi sebagai orang hukum Kita tahu bahwa Proses hukum itu Satu Ada lidik Ada sidik Ada pro Ajudikasi Oke Iya kan Ada disitu proses Pemeriksaan Ada penuntutan Yang dilakukan oleh polisi Jaksa hakim Kalau mau saluran ini Jalan Maka Polisi Lapor ke propam Oke Bang Rasman Jaksa Ke komisi kejaksaan Hakim Ke KY Ini yang Sebentar Jangan dibelok-belok Sebentar Masalah hukum Masalah hukum Masalah hukum Karena saya tidak mau Baru hari ini ada jurubicara Saya orang yang Bukan bang Ada jurubicara lain Kenal ini Kenal ini Kenal ini Wah hebat sekali ya Pak Rasman ini Hebat sekali anda Bang Saya netral disini Harus mendengar dua belah pihak Tidak boleh Abang berpihak Keliatannya anda mendengarkan Semua pihak Bukan 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 Terus bicara disini Saya juga adalah orang yang Merasa tersakiti oleh polisi Tapi saya melakukan jalur yang benar Saya tidak puas Saya lapor Kepada orang Yang tersakit adalah Orang yang tidak salah Dinyatakan bersalah Dari mana abang katakan Dari mana abang katakan Dia tidak salah Menjadi bersalah Kapan ada putusannya bang Abang orang hukum Kapan orang yang tidak bersalah Diputus bersalah Siapa itu Itulah yang sekarang ini Sedang kita proses Belum ada proses cukupnya Kenapa abang bilang bersalah Gini 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 Kan ada yang namanya Proses pemeriksaan Ada penuntutan Ada polis Bang Rasman Sebentar gini Tadi belum terjawab Pertanyaan saya Tadi anda menyampaikan Bahwa betul itu Ada perubahan DPO Berdasarkan apa Biar diskusinya Berdasarkan analisa Pemeriksaan Yang konkret Oleh penyidik Oleh Polda Jawa Barat Pemeriksaan terhadap siapa Saksi atau gimana Data yang mereka punya Oke bang Johnson Dago sekali Lebih hebat dari Polda Saya tanya Dir krim umumnya Hebat General Bang Gimana abangku ini Hebat sekali Seolah-olah Apa yang anda Tanyakan ke diri itu Itu yang paling benar Eh bos Bukan paling benar Bang Saya tidak katakan benar bang Saya katakan Saya telepon Yanti Saya telepon juga diri Saya harus tanya dua-dua dong bang Tapi dalam konstruksi hukum Saya takut bang Jangan gara-gara satu film Kita Terbangun persepsi Orang yang Seharusnya menjadi Terlaku Jadi salah proses hukum Ini bukan Saya sangat sedih Orang nyawa manusia melayang bang Ini bukan Pasti kita akan Saya percaya Polri bisa tuntas Bang bang Sebentar Saya percaya Polri bisa tuntas Biar diskusinya komprensif juga Itu tadi Cukup gak berdasarkan keterangan Dari sejumlah saksi Tadi ada perubahan DPO Menurut anda Gini loh Yang dibahas Jangan kemana-mana juga Jangan komprensif Pers dijadikan dasar Saya ingat betul Bapak-bapak general-general ini Selalu bicara Kita bicara Apa yang dinyatakan Di persidangan Jangan komprensif Pers Film Dukun dunia goit Janganlah Tentang-tentang Kenal ini Kenal itu Kenal itu Oke Jadi menurut Bang Johnson Yang menguatkan adalah Soal berita acara pemeriksaan Atau BAP Dan sudah ada amar putusannya ya Oke nanti kita akan Beritahu Gina Saya kasih Sebentar 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 dulu Ini kita harus invite Karena tadi kan Disampaikan Ada Mbak Yanti Kita coba invite Mbak Yanti Sugiyanti Pengacara Peggy Dan juga ada Mbak Lusiana Adik kandung dari Peggy Setiawan Yang tadi juga Baru saja ya Menjalani pemeriksaan Di Polresi Rebon Kami persilakan Untuk bergabung bersama kami Ya boleh Mungkin duduk disini Mbak Oke silahkan Mbak Yanti Mbak Lusiana Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Atas kesempatannya Mbak Yanti Terima kasih banyak Sudah hadir Kalian persilakan Ya ini Mbak Lusiana Ini adalah adik kandung Dari Peggy Setiawan Nanti kita akan Coba tanyakan Apa saja yang didalami oleh Pihak kepolisian Ketika meminta keterangan Dari Mbak Lusiana Terima kasih banyak Sekali lagi sudah hadir Boleh kita minta Tetap tangannya Sekali lagi Oke Kita Mungkin Sebelum jeda Sedikit Pak Arianto Tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson Ada berita acara pemeriksaan Yang tertulis disana Bahwa ada 3 DPO kok Bahkan amat putusan singkat Sebelum kita jeda Ya saya Kan tidak Meneliti semua ya Yang saya ikuti ini Semua hanya keterangan-keterangan Dari yang saya konteks Tetapi saya langsung Kepada diri krimiumnya Makanya ceritanya Seperti yang saya sampaikan Itu tadi gitu Alasan-alasan Kenapa Kok jadi 3 DPO Kemudian Kok tinggal satu Dia hanya penegasannya Pak kami tidak menyabut DPO Pak Tidak Tetapi Kenapa Kok kemudian ini 3 jadi 1 Karena Keterangan itu Berubah-ubah Dan kemudian Yang disebut yang terakhir ini Keterangan daripada Seorang saksi Yang sekarang di bawah perlindungan itu Baru mau ngaku bahwa Sebetulnya Pak Dari 3 itu Yang ada orangnya itu Cuma satu Oke Berdasarkan apa itu Pak? Itu keterangan daripada Ini saksi yang Sekarang di bawah perlindungan Oke Karena cuma satu Yang ada Dan ternyata Dicek Ya cuma satu di lapangan kan Yang dua Dibilang itu Tidak ada di lapangan Ya sampai sekarang Tidak ketemu Itulah bunyinya ya Tapi kemudian gini Ini Pak satu Ini Pak akan kita Dalami betul-betul Dan kita akan serius Dan kita akan Menanganinya Supaya Semua orang tahu lah Bahwa ini diproses Secara Scientific Ground Investigation Dan apa Dan sebagainya Makanya Pada orang yang keberatan Silahkan menyampaikan Kesaksian Pada orang yang ingin Apa Menjebloskan dia jadi Penara pidana Terutama dari pihak korban ya Silahkan menyampaikan Apa Alibi-alibi Ataupun lain Yang kira-kira bisa Mengantar dia ke Persidangan Itu saja Jadi disini polisi Tidak ada masalah berat Bagi Kalau di mata saya ya Mereka dulu Sudah selesai Tuntas Dan sekarang Perkara baru ini Kemudian kita periksa Kalau ada kesalahan Silahkan Lapor tadi Ke propam lah Kalau salah tangkap Misalkan DNA Dan sebagainya Kalau salah prosedur Pra-peradilan lah Jadi sekarang Hukum yang dicapai Jangan pakai media Ngomong-ngomong Bahwa ini salah tangkap Salah ini Kasian rakyat Yang terkooptasi Oleh berita-berita Oke artinya Pak Arianto menyampaikan Bahwa perubahan DPO itu Berdasarkan keterangan Dari sejumlah saksi Nanti kita akan coba Dalami termasuk Saya akan juga Mengajak Berbincang bersama dengan Mbak Luciana Ini adik kandung Dari Pegi Setiawan Tapi kami jeda dulu Catatan demokrasi Kembali hadir Satu lagi untuk Anda Olahraga sangat penting Untuk meningkatkan Imunitas tubuh Tidak ada tempat Untuk alat sport yang besar Juga menjadi kendala Kini hadir solusinya Zeus Minibike Berolahraga dengan Zeus Minibike Memiliki banyak manfaat Di antaranya Melatih atau mengaktifkan Kardio atau jantung Melatih otot kaki dan tangan Melancarkan metabolisme tubuh Membuang racun Atau detoks Dengan berkeringat Melancarkan peredaran darah Meningkatkan kebugaran Dan imunitas Meningkatkan hormon endorfin Dan mood yang baik Zeus Minibike Sangat direkomendasikan Bagi orang lanjut usia Orang yang sedang sakit Atau yang mengalami stroke Karena sudah banyak digunakan Di klinik-klinik fisioterapi Yang berfungsi menjaga Kesehatan jantung Dan membantu melatih otot-otot Serta membantu Mempercepat penyembuhan Bagi yang sakit Dan tetap bugar Bagi usia lanjut Rasakan manfaat kesehatan Dan berolahraga Setiap saat Dengan Zeus Minibike Terima kasih telah menonton 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 bahwa DPO itu berumur 31 tahun, sementara Peggy 27 tahun, kemudian berambut ikal, tetapi Peggy kan tidak berambut ikal dan alamat rumah juga di Mundu dan Peggy itu berambut rumah di desa saya. Mbak Yanti nanti kita akan coba dalami lebih lengkap yang tadi Mbak Yanti sampaikan, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab, Peggy ini berangkat di tanggal berapa? 13 Juli 2016, saat mengerjakan rumahnya Kowaceng kembali di Desember 2016. Di Desember 2016, beberapa bulan setelahnya berarti ya? Iya beberapa bulan setelahnya. Oke nanti kita coba dalami soal DPO tadi dipertanyakan oleh Mbak Yanti, kita boleh ke Mbak Lusi lagi. Mbak Lusi ini keseharian dari Peggy atau Peggo tadi ya kalau panggilan di rumah, itu gimana sih Mbak? Kesehariannya tuh dia anak yang baik, dia nurut juga sama orang tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, gak pernah? Tidak. Tidak pernah sama sekali? Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lusi? Iya, karena saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana, itu tidak, itu di rumah terus. Pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Oke, nah ketika Peggy terus ditetapkan tersangka yang ada di benak Mbak Lusi waktu itu apa? Saya kaget sih, jujur saya kaget banget, gak nyangka, karena ya emang Peggy tidak melakukan itu semua. Oke, nah Mbak ini sekaligus juga supaya konfirmasi ya, ini kan informasi yang beredar misalnya dari pihak ketua RTRW setempat menyampaikan kalau misalnya Peggy keluar rumah, itu selalu menutup mukanya, pakai masker, terus jalannya tuh seperti terburu-buru, seperti sembunyi-sembunyi, itu benar gak sih Mbak? Itu emang orangnya begitu, orangnya tertutup, jadi kalau kemana-mana juga kayak gitu, pakai hoodie, pakai masker, pakai helm yang nutup gitu, emang jalannya emang kayak gitu, bukan karena ada apa-apa gitu. Oke, jadi itu udah lama Mbak? Seperti itu kalau misalnya keluar? Gak lama, iya udah lama. Udah dari kapan itu Mbak? Dari dulu juga begitu orangnya tertutup, gak kayak yaudah asal pakai, gak di situ. Oke, jadi kesehariannya memang seperti itu ya? Iya, oke. Nah tapi tinggal sehari-hari bersama siapa Mbak? Sama mama di Cirebon, di rumah. Di Cirebon? Iya. Itu satu rumah sama siapa? Sama nenek. Hanya berdua atau ada orang lain? Ada orang lain sama nenek, karena kan kita belum punya rumah sendiri, kita masih lompang sama nenek. Oke, hanya berdua sama nenek atau ada yang lain? Ada yang lain juga. Oke, siapa Mbak? Ada saya, adik saya, kakak saya yang adiknya Peggy, ada mama saya, ada kakek, ada nenek. Oke gitu, oke. Nah Mbak, sempat cerita gak Peggy nih? Misalnya, tadi kan Mbak Lucy sempat cerita ya, ditanyain sama polisi soal ada delapan terpidana itu kenal apa enggak gitu. Itu Peggy sempat bercerita gak, kenal apa enggak sama orang itu? Itunya kurang tahu, kurang jelas ya, karena saya kan belum, ini belum ngerti banget. Oh belum ngerti banget ya, tapi pernah main ke rumah enggak? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya, kalau informasi misalnya dari keluarga, misalnya dari siapa orang tua, sempat tanya enggak? Atau kenal enggak? Ini kan sempat beredar tuh Mbak, wajah dari delapan terpidana itu ya. Orang tua responnya gimana? Atau keluarga lah? Kurang tahu sih, enggak cerita sih. Tapi sempat tanya Mbak Lucy? Enggak. Oh oke, enggak kesempatannya itu ya. Oke, Mbak tapi ini kan jadi pertanyaan juga ya, soalnya beredar itu informasi bahwa Peggy ini menggunakan nama samaran namanya Robby. Nah itu tuh benar enggak Mbak? Itu enggak benar, karena kan di sana kerja sama adiknya. Nah di sana tuh emang dipanggilnya Robby, nama gaulnya gitu lah. Nah, apa sih kan Bapak di sana kan punya istri lagi, di sana tuh jadi Bapak ngenalin Peggy itu sebagai Robby karena takut ketahuan istri mudanya, begitu. Oke, oh itu pernyataan ya dari pihak keluarga seperti itu ya. Oke, kita mau menuju ke Mbak Yanti lagi mungkin Mbak Yanti. Tadi kan Mbak Yanti sempat mempertanyakan ya Mbak ya, soal perubahan DPO itu tadi ya. Nah itu gimana itu Mbak? Banyak kejanggalan kan di dalam penanganan perkara ini, setelah amat putusan, dalam amat putusan itu DPO itu ada tiga orang. Tapi tiba-tiba pada saat rilis itu hanya satu DPO, dua DPO itu dihilangkan. Kalau memang dua DPO dihilangkan atau dianggap piktip, artinya Peggy pun piktip. Bahwa mungkin ini bisa dikatakan bahwa tidak ada pembunuhan seperti itu. Atau mungkin hanya kecelakaan tunggal, karena pertengkaran antara dua geng motor pada malam itu, yaitu XTC sama Mondraker, mungkin terjadi kejar-kejaran, akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Mungkin saja dengan dihilangkannya dua DPO ini, bisa-bisa Peggy pun memang tidak ada. Seperti itu kalau teranggapan dari itu. Oke, itu yang dipertanyakan Pak Arianto, bisa jadi itu bahwa Peggy ini bisa saja fiktif, karena berdasarkan amat putusan saja. Itu kan analisis ya, analisis seorang lawyer itu berandai-andai gitu, apa yang diharapkan gitu, tidak berdasarkan fakta yang ada kan. Sedangkan keterangan daripada diri krimum itu berdasarkan keterangan yang dia tampung semua itu ya. Menurut saya, kalau seorang lawyer ya Bu ya, itu kalau ada kejanggalan yang kena pada kliennya itu, dia bisa komplain, dia bisa menentang. Komplainnya lewat hukum yang berlaku. Kalau sekarang ini ya, ini masih dalam proses penyidikan untuk DPO ini ya. Kok DPO-nya tadinya tiga dari dua. Para penalian saja sampaikan pada hakim, kenapa kok yang jadi ini? Terus kemudian apa lagi itu? Salah tangkap. Oh itu, kalau misalkan diperiksa, tidak pakai, dirampingi atau digebukin dan sebagainya. Laporkan ke Propam, laporkan ke Komnasam, supaya diawasi gitu. Jadi itu tadi kan cuma analis dia ya. Saya sampaikan bahwa DPO tiga dari satu itu sudah diterangkan tadi kok. Karena dicabut sehingga dan kemudian dikatakan bahwa yang dua itu fiktif. Yang ada cuma ini. Dan memang ketika dicari-cari, yang ada ditambah bukti-bukti tambah yang lain. Yang ada ya, cuma yang ini yang lain tidak dikejar lagi. Kan gitu ya. Tapi polisi bilang tidak mencabut. Karena memang orangnya itu tidak ada. Oke, Pak Arianto berarti meyakini bahwa PG ini tidak mungkin fiktif ya Pak ya? Kalau saya sih, karena ditambah dengan bukti-bukti yang ada, sepanjang itu polisinya jujur ya, ya pasti polisinya, keyakinannya bahwa itu ada. Dan sekarang sudah dibuktikan kok. Ada fotokopi KTP, fotokopi motor dan sebagainya. Nah inilah bukti-bukti, tidak hanya satu yang menyatakan bahwa PG itu ada. Kan keterangan saksi tadi ini, ya ada. Sudah ditatang ke rumahnya, kemudian tambah bukti-bukti tambahan. Tambah lagi tadi yang siapa itu yang ngomongnya bahwa dia bisa menyarankan dan sebagainya. Jadi bukti-bukti itu sudah ada lebih daripada satu. Dan polisi yakin itu jadi tersangka. Oke, baik. Jadi kayaknya gitu. Saya kembali lagi ya, saya sampaikan dulu ya. Kalau ada keberatan dengan salah tindak, tolong dikonter saja dengan laburan peradilan, ataupun ke propam. Kita tangkap poinnya Pak Arianto. Apakah memang putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu bisa berubah, bisa dirubah? Kalau misalnya tiga DPO dalam amar putusan itu adalah tiga DPO, kemudian dirubah oleh pihak kepolisian menjadi satu DPO. Berarti kan tidak menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Dengan tiba-tiba putusan pengadilan bisa dirubah. Seperti itu, apakah memang dibolehkan merubah putusan pengadilan? Kalau memang putusan pengadilan bisa berubah, berarti semua terdakwa-terdakwa yang sebelumnya itu pun tidak ada. Karena memang putusan pengadilan berubah dengan secepat itu. Dalam saat itu, itu tidak ada relevansinya dengan putusan pengadilan itu bisa dirubah apa tidak. Penetapan daripada DPO itu, menurut pengamatan saya, bukan termasuk dalam upaya paksa. DPO itu hanya menyatakan bahwa polisi butuh untuk mendapatkan orang itu sehingga dapat bantuan dari masyarakat, sehingga kita bisa menangkapnya itu. Kalau ibu tidak terima dengan itu, ya silakan digugat saja di peradilan. Kalau memang hakim menyatakan itu salah, ya pasti polisi disalahkan nanti. Tapi tidak ada kaitannya tadi itu, penetapan DPO harus sama dengan putusan pengadilan. Bagi saya sih, putusan pengadilan harus dikerjakan. Tetapi polisi kan, saya sebagai penyitik ya, ketika dipingin DPO dulu yang 2016 tadi, berdasarkan dari keterangan dari saksi. Dan saksi itu menyatakan, dan kemudian saksi itu dicabut. Otomatis kan bukitnya kurang. Penyitik tidak akan meneruskan itu. Kenyataannya yang dua orang itu tidak ada sekarang, yang ada satu. Oke lah, sekarang yang satu ini dalamnya saja, monitor terus kalau memang itu salah, tolong dikoreksi. Jadi penyidikan berdasarkan sesuatu putusan yang sudah inkrah atau ditetapkan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap itu, tidak masalah ya? Tidak berdasarkan itu ya Pak? Kalau untuk DPO menurut saya tidak masalah. Oke, tidak masalah. Yang penting berdasarnya menarik berarti yang kuat. Itu cukup gitu. Ya, singkat-singkat. Saya ngerespon apa yang dikatakan oleh Pak Arianto itu kan ya. Tuduhannya kan, ini kan di konfrensi pers, dimunculkan ke publik, seolah-olah menghilangkan identitas, atau segala macam, padahal namanya memang itu. Begitu ya. Jadi kalau memang begitu, menurut saya, ya laporin aja. Karena itu berita bohong, konfrensi persnya. Anda bisa bayangkan. Nah, itulah. Itu analisis yang menyesatkan, menurut saya. Konfrensi pers kan. Ini lembaga apa ini kayak begini nih? Itu analisis yang menyesatkan rakyat. Itu levelnya pol. Seorang pakar hukum, Pak Arianto, Bang Goso, nanti kita bahas lebih lanjut. Tidak ada itu relevaninya antara relis yang gitu. Pak Arianto, Nanti kita bahas. Ini kan ada Bang Anton Cerlian, mantan Kapolda Jawa Barat. Oke. Kita mintakan pendapat beliau, dan saya juga mau tanya, apa yang beliau lakukan ketika beliau jadi Kapolda pada waktu itu? Oke, nanti kita tanyakan. Tapi sebelumnya kita mau menuju ke Pak Suharsono dulu. Karena informasi yang kita dapatkan, bahwa Pak Suharsono atau Bondol ini, sempat mendapatkan teror saat ini. Itu betul atau tidak? Jawabannya nanti. Saat lagi kami kembali hadir untuk Anda. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Minibike. Berolahraga dengan Zeus Minibike, memiliki banyak manfaat. Di antaranya, Melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung. Melatih otot kaki dan tangan. Melancarkan metabolisme tubuh. Membuang racun atau detoks dengan berkeringat. Melancarkan fredanan darah. Meningkatkan kebugaran dan imunitas. Meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Minibike. Sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia. Orang yang sedang sakit. Atau yang mengalami stroke. Karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi. Yang berfungsi menjaga kesehatan jantung. Dan membantu melatih otot-otot. Serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit. Dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat. Dengan Zeus Minibike. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Boleh kekuasa hukum Pak Suharsono? Mungkin? Ya, gimana Pak? Pak, jadi tidak betul ya ada misalnya semacam teror atau gangguan yang didapatkan oleh Pak Suharsono dalam kasus ini? Tidak betul ya itu ya? Tidak betul. Sampai sekarang masih aman-aman saja atau masih baik. Oke, masih aman-aman saja ya Pak ya? Oke, itu jadi harapan kita bersama juga. Oke, ini kita coba langsung berbincang kembali. Ini ada Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017. Pak Anton Carlian, selamat malam Pak Anton. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Pak Anton langsung saja sebelum kita membahas soal perubahan DPO Pak, ini yang harus diketahui publik. Pak Anton ini kan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, itu kan di bulan Desember 2016. Itu betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah ketika Pak Anton menjabat, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang masih ditangani di Polres Cirebon atau sudah P21, dilimpahkan kekejaksaan? Waktunya kurang jelas, tetapi saat itu kasus tersebut tidak menjadi atensi dan tidak menimbulkan satu periksi-periksi maupun keresahan masyarakat. Sehingga apabila kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, biasanya PODA tidak perlu terut campur, hanya mungkin bimbingan teknis saja. Itu saja. Oke. Sehingga dalam hal ini saya bukan mau melepas tanggung jawab, tapi apabila pada saat itu pun juga saya harus bertanggung jawab. Sekalipun saya sudah pensiun, saya siap untuk bertanggung jawab. Karena tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pimpinannya. Dan apabila pada saat itu saya sebagai kapo sudah diminta pertanggung jawaban, saya siap. Oke, baik. Kemudian kalau boleh dilanjutkan, mencermati apa yang dibicarakan terdahulu, disini ada dua masalah. Mungkin satu, DP3 menjadi satu. Yang kedua, tentang penangkapan PS itu sendiri. Saya belum berani menyebut nama karena tetap ajas praduga tak bersalah. Nah, hari kita bahas satu-satu. Masalah tak, walaupun tadi oleh senior saya, Pak Ariantosu tadi sudah disampaikan, tapi izinkan saya untuk menyampaikan tentang kenapa 3 DPO ini menjadi satu. Dan ini pun juga, saya tanyakan ke beberapa rekan-rekan penyidik yang ada di Pohodajabah. Apa betul? Apa tidak salah? Tiga menjadi satu. Jangan sampai ini menjadikan periksi, jangan sampai ini menjadikan kerjaan masyarakat. Kemudian, dari mana Anda menyatakan bahwa 3 DPO ini menjadi satu. Sementara tadi kita ketahui bahwa di dalam keputusan pengadilan adalah tiga. Nah, di dalam hal ini mereka menyatakan, mohon maaf Pak, memang untuk saat ini, keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan daripada para tersangka terdahulu tidak menunjukkan signifikan ke arah DPO-DPO yang ada. Sehingga dengan demikian, bukan makin mengerucut, maka malah makin, ya, makin pabaliut gitu kan. Makin, ya, kemana-mana. Nah, ini juga kita sadari karena tenggang waktu. Mohon maaf, saya pernah menangani kasus Marsina. Baru dibuka 15 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi? Sama seperti sekarang ini. Bukannya makin mengerucut. Semua tersangka, walaupun yang sudah mendapat keputusan, mengatakan tidak. Nah, jadi berbeda antara masa lalu dengan masa kini. Oke. Dan, ulasi masalah DPO ini, sebetulnya, ya, sama juga, tidak dicabut. Hanya mungkin ada satu, ya, kesalahan rilis itu kan, kesalahan rilis yang harus diralat kembali seandainya memang DPO ini ada. Nah, tapi saat ini mereka mengatakan bahwa itu adalah, ya, DPO hantu. Karena, ya, identitasnya tidak jelas, namanya tidak jelas. Tapi saya bilang, ini kan bisa kita lihat dari rekonstruksi, rekonstruksi TKP. Di sana kan ada sebelas. Ada orang-orang yang berperan di sana. Siapa berbuat apa dan melakukan apa, ini kan harus jelas. Tolong. Makanya di sini, kita harus rekonstruksi kembali TKP dan rekonstruksi hasil gambar olah TKP yang pertama. Oke, Pak Anton. Apakah bentuk sebelas atau tidak. Nah, kemudian kedua, masalah penangkapan Peggy. Nah, ini pun juga saya pertanyakan. Jangan sampai salah tangkap, loh. Ini akan sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi kasus sengkonkarta seperti dulu. Apakah Anda sudah yakin, saya bilang, sudah menangkap Peggy itu? Oke. Mereka mengatakan, kami yakin, Pak. Kenapa? Kami karena dari keterangan saksi. Nah, kemudian saya tanyakan. Kualitas saksinya bagaimana? Karena, maaf. Keterangan saksi ini, bukti lisan ini sangat rawan. Sangat lemah. Lidah tidak bertulang. Bisa saja dicabut suatu waktu. Oke, Pak Anton. Mohon maaf, saya potong sebentar. Pak Anton. Ini adalah, kenapa Peggy bisa kita tangkap? Karena adanya kesamaan-kesamaan yang signifikan. Oke, Pak Anton. Kesamaan yang signifikan itu sendiri apa saja? Ya, Pak Anton maaf. Satu, masalah nama samaran. Kemudian, kedua juga motor, STNK, dan juga ada saksi yang memang kualitasnya sangat tinggi. Yaitu teman, sekolahnya, dan salah satu dari tersangka tersebut. Oke. Pak Anton maaf, saya potong dulu. Sebelum kita jauh ke sana, Pak. Kita fokus dulu. Tadi, Pak Anton sempat menyampaikan ya, ini mungkin saja soal kesalahan rilis. Itu kok bisa, Pak? Kenapa? Indikatornya, Pak? Singkat saja, Pak. Indikatornya, PODAN JAPAR itu tidak mencabut DPO. Hanya berdasarkan hasil keterangan saksi saat ini, loh. Bukan saat lalu. Tidak menunjukkan pada identitas-identitas DPO yang disebutkan. Jadi, ketika ditanyakan, kalau Dhani ini bentuknya bagaimana? Seketsanya bagaimana? Karena mereka pun juga mungkin tidak jelas, sehingga tidak ada foto, tidak ada seketsa. Oke. Karena tidak jelas. Nah, dari hasil sementara itu, PODAN JAPAR menyimpulkan bahwa hanya satu DPO. Tapi itu tidak mutlak. Nanti tergantung perkembangan penyidikan. Bisa saja, bahkan mungkin lebih daripada itu. Oke, oke. Jadi, tidak mutlak. Dan tidak menggugurkan hasil keputusan pengadilan. Iya, iya. Soal kesalahan rilis itu, coba ditanggapi Bang Johnson. Iya, ini yang bicara mantan Humas, Mabes, soalnya. Jadi, kita harus hormat. Yang pertama, punten nih, Jenderal. Ini didakwaannya ini, 16 Januari 2017. Jadi, Jenderal sudah kapolda. Tuntutannya yang satu lagi nih, ini pembacaan tuntutan. Tadi itu dakwaan. Ini tuntutannya itu sudah 12 Mei 2017, Jenderal. Jadi, ini Jenderal sudah kapolda pada saat itu. Jadi, menurut saya memang seharusnya ini dievaluasi. Terutama dari mulai pelaporan yang menangani itu timnya. Terutama, kemudian kasubatnya, kemudian kasatnya, direskrimnya. Sampai, menurut saya, saya setuju. Karena ini jenderal sekali nih, Jenderal saya ini. Pimpinannya itu juga dievaluasi. Dan saya kira, saya kira kapol riang ini harus melakukan. Karena ini pernah terjadi pada saat periswa sambung. Supaya ini tidak, dan ini bukan hanya urusan polisi. Tapi juga ada urusan kejaksaan dan ada urusan pengadilan. Karena nanti PEG juga kan, akan maju juga ke kejaksaan. Akan maju juga ke pengadilan. Jadi, kalau ini tidak dievaluasi. Masa mau jadi peradilan sesat atau proses penegakan hukum yang sesat? Janganlah. Oke, tadi soal potensi kesalahan rilis. Saya komentar ya? Iya, sedikit. Soal potensi kesalahan rilis, bagaimana? Bang Johnson, singkat sebelum kita ke Bang Rasman. Iya, bagaimana? Soal kesalahan rilis. Tadi kan disampaikan Pak Anton. Nah, itu kan berarti berita bohong. Karena ini humas begitu lama ini. Ilmunya sudah sangat tinggi. Masa kesalahan rilis? Rilis itu dilakukan atas nama institusi. Menurut saya harus ditindak dan dievaluasi nih. Kayak begini, jangan terulang lagi nih. Silahkan, Pak Rasman. Begini, saya kira Pak Jenderal Anton Carlian menjelaskan tadi bahwa beliau 2016 di kasus itu memang Kapolda. Beliau tidak bilang tidak Kapolda. Dan dia bertanggung jawab. Itu jelas tadi, clear itu Bang. Nah, lalu kalau masalah rilis dan tidak rilis. Rilis itu menjelaskan ke publik. Ini sudah susah nih Bang. Tidak ditangkap 8 tahun DPO salah. Setelah ditangkap juga salah. Terus apa yang benar? Bos, rilis itu harus benar. Jangan berita bohong, Bos. Jangan diulangi lagi kayak kasus kamu, Bos. Jangan meceh, Bang. Saya mau tanya, Bang Johnson, Abang ini sebagai lawyer pihak keluarga yang korban atau Abang sebagai praktis hukum yang netral seperti saya? Anda nggak netral tadi ngundang-ngundang. Kalau gimana sih Bang? Tunggu di sini. Begini Bang. Abang tidak boleh menjustifikasi. Saya nggak menjustifikasi, Bang. Untuk menguji penjelasan Peggy, itu kan keterangan dari Lucy tadi ya. Saya lihat dengan terang-benerang wawancara live dari yang mengontrakkan rumah kepada Peggy. Namanya berubah-ubah. Apa itu kurang jelas? Dia periksa juga, Bang. Bos, nasehat dari para ahli Kapolri sebaiknya itu dikatakan di peradilan. Jangan konfrensi pers karena rusak institusinya. Abang, apa salahnya konfrensi pers, Bang? Rusak institusinya kalau ternyata salah. Kalau ternyata salah, Bos. Kalau salah. Bang, begini, Abangku. Untuk proses penegakan hukum, salurannya sudah ada. Saya hanya minta, saya ini juga banyak yang sedih karena tindakan polisi. Tapi saya fair play. Maksudnya polisi dilaporkan ITM, saya sudah sampaikan kepada Mbak Yanti. Bang, dengar dulu dong, Bang. Mbak Yanti saya telepon. Benar kan, Mbak? Bahwa kita siap bantu. Dan kalau kasus Peggy ini maju, saya siap bantu untuk mengawal bahwa ini akan real, selesai sampai pengadilan. Apakah ini benar pelakunya atau tidak? Tapi kalau ternyata hanya satu, jangan paksa jadi tiga. Karena penjelasannya berubah-ubah. Lidah tidak bertulang. Jangan ujuk-ujuk suruh orang dihukum, dievaluasi. Tunggu dulu, Bang. Bang, kita ini mencari kebenaran. Sekarang proses sidik. Dan sudah diproses. Lalu dijelaskan kepada publik. Makanya saya juga eran, ada pengacara Vina, dia pergi ke TKP. Terus pergi ke Komnas HAM. Katanya 9-1-1. Katanya Hotman Paris. Loh, kok Anda tidak tahu saluran? Sebentar, salurannya ada. Ada Propam, ada KY, ada Komisi Kejaksaan. Ini tiga kaitan. Jangan polisi dong yang terus diserang. Itu maksud saya. Saya siap berdiri tegak untuk bagaimana begini jadi kebenaran dia. Nanti saya kasih kesempatan yang sama. Sementara. Mbak Yanti dulu. Kita kasih kesempatan yang sama, Pak Rianto. Silahkan. Menghilangkan dua DPO pada saat press release itu membuat semua masyarakat bingung. Karena alasannya tidak ada alasan yuridis yang dinyatakan oleh polda. Seharusnya poldanya memberikan alasan secara yuridis. Mbak Yanti, saya jawab Mbak Yanti ya. Tidak ada menghilangkan dua DPO. Setelah dipelajari, didalami, dievaluasi oleh penyidik. Maka mereka menemukan hanya satu yang DPO. Perkara itu salah rilis kata Pak Anton Carlian. Itu biar pimpinan yang menilai. Tapi kalau itu sekarang ditemukan satu, mari kita buktikan keterangan Lucy, keterangan Linda. Linda juga bilang kok dia bahwa saya sudah enam bulan tidak komunikasi. Saya tidak dekat-dekat amat. Linda juga bilang tidak mengenal Pegi Setiawan pada saat BAP tadi malam. Nah, pertanyaan saya... Berarti kan memang Pegi Setiawan itu... Nah, dari Yanti saja sudah berubah-ubah. Saya tidak mau dua nyawa manusia yang melayang ini sia-sia. Tapi saya tidak mau juga dengan sebuah film kita salah menilai dan berhak penuh hukum. Tapi saya juga tidak mau Pegi menjadi nyawa yang melayangkan. Bang Rasman, Bang Rasman, karena perbuatan yang tidak dia lakukan. Saya pun sebagai kuasa hukum tidak mau Pegi menjadi nyawa yang melayangkan. Mbak Yanti, saya ambil yang tidak pernah dia lakukan. Kalau ini... Siap. Ya, silakan Mbak Yanti. Dilanjutkan dulu. Saya tidak mau Pegi pun nyawanya melayang. Seperti kata Bang Rasman tadi, yang dua DPU itu jangan sampai nyawanya melayang. Saya pun sebagai kuasa hukum Pegi tidak mau nyawa Pegi melayang hanya karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Saat itu Pegi tidak ada di tempat dan Pegi sedang berada di Bandung. Dukerja sebagai buru. Seharusnya itu dilakukan pemanggilan karena memang keluarga tidak menyembunyikan Pegi dan menyatakan Pegi ada di Bandung. Kenapa pihak kepolisian tidak melakukan pemanggilan terhadap Pegi? Untuk menetapkan DPU itu kan harus ada pemanggilan dulu dasarnya. Tiga kali dia mangkir atau dia tidak hadir baru ditetapkan DPU. Saya sebagai kuasa hukum Pegi dan juga manjikan dari ibunya Pegi karena ibunya Pegi adalah ART di rumah saya mungkin saat 2016 pun saya akan mendapiki Pegi untuk penyidikan polisi apabila dilakukan pemanggilan. Tidak mungkin Pegi tidak kooperatif. Saya masih akan mengajak Pegi untuk kooperatif menghadapi kepolisian karena saya mengikuti perkara ini dari 2016. Kenapa tidak dilakukan? Mbak Yanti prinsip dasar penegakan hukum kita sebagai lawyer adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Saya setuju mari kita Mbak Yanti Pegi tapi jangan kita menjustifikasi bahwa ada kesalah tangkapan di situ. Sehingga per proses keliru. Ini sebenarnya permasalahannya adalah tiga DPU tadi saya lihat tuh di berita acara peneriksaan yang dibawa Bang Johnson itu ada tiga nama yang sempat ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat Apakah artinya perlu dilakukan audit penyidikan yang baru dan juga audit penyidikan yang lama nanti kita bahas ya kami kembali hadir setelah lagi untuk Anda. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah kerja membungkuk nyeri tulang belakang nyeri di leher sering pusing dan penyebab sakit yang luar biasa Waspadalah sangat terjepit jika dibiarkan akan semakin parah mulai dari sakit kepala impotensi struk hingga kematian Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit 7 khasiat Dr. Pillow mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang dan meningkatkan hormon endorfin Dr. Pillow solusi bantal terapi terbaik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati Oke, sebetulnya kita ingin bahas soal motif, karena ini kan motif belum sempat dibahas dimanapun ya, padahal ini jadi hulu utama dari segala permasalahan ini, tapi kita mungkin fokus dulu, mau ke Pak Anton dulu deh. Pak Anton, ini kan tadi saya melihat sendiri Pak, berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibawa oleh Bang Johnson, dan juga kalau kita melihat di persidangan, ini amar putusan yang sudah dinyatakan ingkrah dan juga berkekuatan hukum tetap, itu ada tiga DPO di sana Pak, nah artinya Pak, apakah perlu dilakukan audit ulang penyidikan yang lama, atau seperti apa menurut Pak Anton? Saya kira memang untuk transparansi, biar masyarakat ini tidak bertanya-tanya, di sini kan menimbulkan keresahan dari masyarakat, keresahan dari korban, keresahan dari tersangka, kita perlu ada satu gelar perkara khusus, gelar perkara khusus, dan juga bila perlu audit penyidikan, apakah memang terjadi suatu kekeliruan atau tidak? Kalau terjadi suatu kekeliruan, nanti kan akan diumumkan, tapi kalau memang clear and clean penyidikan tersebut, nah nantipun juga kan bisa diumumkan, seperti tadi masalah DPO, mohon maaf, kita mungkin boleh melakukan satu kesalahan, tapi tidak boleh melakukan kebohongan, bodajabar di dalam hal ini, bisa saja rilisnya mungkin harusnya hanya baru satu DPO, tapi tidak menghilangkan DPO lain, tetapi untuk saat ini dia tidak bohong, karena memang pernyataan-pernyataan dari saksi-saksi hari ini, menyatakan hanya tertuju signifikan pada satu tersangka itu, dan kembali kepada audit penyidikan, audit penyidikan ini kalau berdasarkan juknis, itu biasanya yang dikedepankan itu irwasus, jadi irwasus dari yang lima, bagian lima, jadi di dalam hal ini irwasus bisa dikedepankan, tetapi nanti bisa yang diikuti dengan yang lain-lainnya, komponasi, ikut, kemudian juga propam juga bisa ikut untuk audit, perlu ada audit pulang penyidikan itu ya Pak Anton, kita tangkap poinnya, langsung saja ke Bang Rasman, saya pikir apa yang disampaikan Pak Anton, perlu itu dilakukan audit? Iya, saya kira perlu, hanya saja kita menghadapi kendala penyidik yang lalu, ini kan cerita 8 tahun yang lalu, makanya saya katakan, apakah yang penyidik yang lalu sudah diperiksa enggak? Kalau itu jaluran propam misalnya, tapi yang melapor ke propam juga belum ada, harusnya laporkan dong ke propam penyidik pada waktu itu ini, 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 ini kok Komisi Kepigi Kekomunasam, enggak nyambung menurut saya. Nah jadi, saya hanya ingin meluruskan Mbak, meluruskan bahwa setahu saya, kalau sudah ponis peradilan, terhadap satu kasus, artinya tahapan penyelidikan, penyidikan, kemudian pemberkasan, penuntutan, ponis, itu sudah clear. masa iya hakim, maaf ya, memeriksa delapan orang di persidangan, tidak melihat, diantara yang delapan itu, bahwa itu mereka, melakukan tindakan yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Saya kira, makanya saya ingin, tahu, tolong didalami, motif ini apa sebenarnya. Oke, nanti itu kita bahas, jangan kesana dulu. Makanya kalau dari saya, potensi soal audit penyidikan yang lama itu, saya sepenuhnya, berapa besar potensinya? Potensinya itu bisa terwujud, kalau, kalau orang-orang yang, melakukan proses pemeriksaan, penyidik pada waktu itu, masih ada. Konkret, nyata, dan digelarkan. Sehingga transparan. Saya percaya, maaf ya, memang satu nyawa yang melayang ketika Sambo, tapi kasus itu jelas ramad dasar. Saya kira, kalau Sambo bisa tuntas, ini juga pasti bisa tuntas. Oke, silakan, Pak Johnson, untuk audit ulang penyidikan. Pertama begini, sebelum melakukan itu, hentikan dulu konfensi-konfensi pers ini. Hentikan dulu. Pak Johnson, tadi sudah dibahas, jangan balik lagi ke situ. Soal ini saja. Baru evaluasi, baru eksaminasi, dan juga bukan hanya kepolisian, tapi juga kejaksaan, dan pengadilan, karena ini ada perkara yang mau jalan. Selain juga, teman-teman ini masih punya kesempatan untuk mengajukan PK. Tapi kalau tempatnya becek begini, busuk begini, semuanya main, bahkan dunia goib bisa jadi dunia nyata, ya bisa jadi repot semuanya. Oke, pertanyaan saya adalah, audit penyidikan ulang itu, bisa terwujud gak, kalau menurut Bang Johnson? Bukan hanya penyidikan, tapi juga penuntutannya, kemudian juga pengadilannya itu. Bang, kalau ini saya angkat topi, abang udah fair berarti ini. Mas Ujaks sama Hakim. Jangan kemisi doang. Baik, kalau saya secara singkat ya, nomor satu, penyidikan audit investigasi, kalau investigasi kepada penyidikan tok, saya tidak setuju. Karena kasus ini jadi babaliut ya, karena apa? Masuk kasus kayak gitu, gampang sekali vonis gitu loh. Kan gitu kan? Simple, padahal itu perkosaan dan sebagainya. Kenapa kok bisa di vonis? Mungkin ya yang gak benar penyidikannya, tapi juga kenapa Jaksa bisa menerima? Dan ketiga, kenapa Hakim bisa memutuskan itu perkosaan, padahal itu gak diperiksa? Jadi kalau mau investigasi ya, proses peradilan itu, mulai dari polisi, kemudian sampai Jaksa, sampai Hakim, sampai mahkamah agungnya, harusnya diperiksa lulang. Itu kan suatu bahal yang panjang ya. Makanya itu, kalau saya, ukuran daripada polisi, penyidikan itu udah oke apa tidak? Seperti Bang Rasman tadi katakan, polisi itu ya, penyidikannya dianggap sukses, tidak ada cacat, apabila vonisnya berhasil. Kalau ada kesalahan, harus dikoreksi dengan hukum. Itu tadi, BK atau sebagainya. Termasuk juga yang penyidikan belakangnya ini, yang DPU ini, kalau ada kesalahan, silakan peradilan, jangan ngomong-ngomong gini, saya gak terima, ini kesempatan untuk mengajukan ini. Artinya semempat ya, perlu dikoreksi. Singkatnya saya, kalau audit penyidikan, saya gak setuju, karena harus semuanya. Karena penyidikan sudah oke, jadi gak perlu diinvestigasi lagi. Tidak perlu diinvestigasi lagi, Bu Yanti, silakan perlu tidak? Menurut Anda? Duk Daudi, kayaknya perlu, jangan sampai terjadi kesalahan kedua kali, terhadap PG yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, perlu akan penyidikan itu ya. Nah, tapi begini, kita tadi bahas soal, ini kita sudah case close lah ya, ini soal perlu gak perlu, kalau dilanjutkan nanti, gak selesai-selesai, bisa tiga hari ini. Kita, berajak soal motifnya. Ini kan sebetulnya motif belum pernah dibahas ya, tapi kita membahas soal pelaku-pelaku. Kalau Bu Yanti melihatnya soal motif ini bagaimana? Melihat dari keterangan dari Linda tadi malam, saya sih mempelajarinya, ini analisa, dan analisa dari saya itu adalah kecelakaan, kecelakaan tunggal. Karena mungkin malam itu terjadi pertengkaran antara dua geng motor, Mondstiker dan Ektesi, yang kemudian Linda dan temannya itu dikejar oleh rombongan geng motor, kemudian Linda beloknya ke kiri, saya tahu posisi di sana, kemudian Eki dan Pina itu ke kanan, ke atas jembatan layang, dan akhirnya di sana dia menabrak trotoar, kemudian jatuh, dan teman-teman yang mengejar itu meninggalkan kedua mayat itu di sana. Kalau analisa saya, karena Linda mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Peggy, kemudian dia kenal sama Eki, dia kenal sama Pina itu dari Eki, jadi Eki itu dulunya dekatnya dengan Linda dulu. Tapi begini, singkat mungkin Bu Yanti, artinya kalau menurut Bu Yanti, ini apakah motifnya karena percintaan, atau karena memang ini saling serang antar geng motor, atau ada faktor lain? Diawali mungkin dengan percintaan, kemudian akhirnya terjadilah serang antara dua geng motor, karena Linda dan Vina itu memang termasuk ke dalam ambota geng motor. Mbak Yanti, ini saya kira perlu pendalaman yang serius, oleh penyidik Polda Jabar. Mbak Yanti tadi bilang, keyakinan itu kecelakaan tunggal. Mbak Yanti tahu enggak, kalau itu ada orang yang kemarin kesurupan cerita ini itu terbit itu, tahu enggak? Oke. Tunggu dulu, tunggu dulu. Oke, yang kedua, Bang Rahman. Kan keluarganya sudah curiga. Bang Rahman, bentar, bentar. Singkat ya. Kan keluarganya curiga, handphone tidak rusak, ini dan lain-lain. Apakah kesurupan bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan? Bentar, bentar. Bukan, justru saya menjadi bingung ke orang yang kesurupan, jadi proses hukum yang menyebabkan. Yang saya katakan adalah, kalau ini kecelakaan tunggal versi dari Mbak Yanti, pengacaranya Peggy, saya kira perlu pendalaman yang serius. Oke. Artinya, ini ada hal yang serius di balik motif ini. Oke. Bu Yanti, Bang Rahman. Karena saya mau analisa setelah lindar. Mohon maaf, karena waktu kita terbatas, jadi ini yang masih jadi PR para tim penyelidik adalah, mendalami motif. Baru kita bisa mengetahui konstruksi khusus, atau keseluruhannya seperti apa. Terakhir mungkin, ke Mbak Lusi, apa yang ingin disampaikan? Mbak Lusi, singkat. Saya cuma mau bebaskan kakak saya, karena kakak saya tidak bersalah, sama sekali kakak saya tidak ikut-ikutan gang motor itu. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kita harapkan kasus ini bisa terang beneran, dan juga memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Sekali lagi, terima kasih banyak Bang Johnson, kemudian Mu Yanti, Mbak Lusi, Pak Arianto, kemudian Bang Rasman, dan juga Pak Anton, atas waktunya, sudah bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Saya Gina Vita, pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Alat Sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolah lagi dengan Zeus Mini Bike, memiliki banyak manfaat, diantaranya, melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan predanan darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike, sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi, yang berfungsi menjaga kesehatan jantung, dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit, dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat, dengan Zeus Mini Bike. Terima kasih telah menonton!